Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Riana Reyes Kitchen di video kali ini saya membuat oleh-oleh khas Jogja nih teman-teman Siapa yang sudah pernah mencobanya pasti ketagihan dengan rasanya yang sangat enak Tekstur lembut dan empuk apalagi dengan isiannya yang lumer dan melimpah Sekarang bisa membuatnya sendiri loh di rumah Cara membuatnya juga sangat mudah dan simpel jadi untuk teman-teman yang penasaran Bagaimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir Takaran persendoknya seperti ini 1 saset vanili bubuk teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair 1 sendok teh SP teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit Atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Kemudian masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan takaran persendoknya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Di sini saya juga memasukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik Pelan-pelan saja seperti ini Asal tercampur rata Ini diaduknya jangan terlalu lama ya teman-teman Cukup sebentar saja Oke ini adonannya sudah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini ya Tahap berikutnya masukkan 130 ml susu cair Teman-teman bisa menggunakan susu cair UHT full cream Tapi di sini saya menggunakan 1 saset susu bubuk yang ditambah dengan air Kita langsung masukkan semuanya Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini Kemudian masukkan 80 gram margarin atau 12 sendok makan setelah dicairkan ya teman-teman Jika kurang yakin bisa kita hitung ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dan ini yang terakhir ya 12 Jadi 12 sendok makan margarin yang sudah kita cairkan Kemudian ini kita aduk kembali adonannya sampai benar-benar tercampur rata supaya nanti hasil bolunya tidak bantah Oke setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini Selanjutnya adonannya ini akan saya bagi dua sama rata Nah setelah adonan terbagi dua sama rata seperti ini untuk yang pertama Saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta strawberry Lalu aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Untuk yang kedua saya juga akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Untuk selanjutnya kedua adonan ini saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga Nah disini saya sudah menyiapkan cetakan Saya menggunakan cetakan kue talam yang berdiameter 5 cm Ini saya sudah olesi menggunakan margarin di keseluruhan bagian cetakan Lalu kita akan semprot adonannya ke dalam cetakan Tapi kita semprot jangan terlalu penuh ya teman-teman Cukup sedikit saja seperti ini Kita semprot juga adonan yang strawberry Nah setelah selesai seperti ini Sekarang siap kita kukus Disini saya sudah menyiapkan kukusan Kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Dan jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih ya Supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan Masukkan cetakan berisi adonan satu persatu ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 8 menit dengan api kecil Nah setelah 8 menit bisa kita buka Selanjutnya saya akan beri selai strawberry di tengahnya Kita semprot selai strawberry di bagian tengahnya ya teman-teman Seperti ini Secukupnya saja Kita lakukan sampai selesai Untuk adonan yang kuning saya akan beri selai coklat Teman-teman bisa menggunakan selai merk apa saja sesuai dengan selera Disini saya memakai selai coklat kemasan atau kiluan ya teman-teman Nah setelah selesai kita isi dengan isian Kemudian kita akan semprot kembali dengan sisa adonannya Ini menyemprot adonannya sampai selainnya tertutup ya teman-teman Setelah selesai sekarang ini akan kita kukus kembali selama 15 menit Setelah 15 menit kita kukus Bisa kita buka Hasilnya cantik banget teman-teman Sudah matang semuanya Sekarang bisa kita angkat satu per satu Dan kita lakukan pengukusan dengan cara yang sama Sampai semua adonannya habis Untuk cara mengeluarkannya dari catakan juga sangat mudah ya teman-teman Kita tekan-tekan dulu bagian pinggirannya seperti ini Kemudian nah ini sudah terlepas sangat mudah kita lakukan sampai selesai Dan taraaa ini dia hasilnya Bak pia kukus khas Jogja yang sangat enak Dengan tekstur lembut dan empuk Satu adonan ini menghasilkan 42 piece bak pia kukus Jogja ya teman-teman Satu adonan jadinya banyak banget Bisa untuk ide jualan Hasilnya cantik sekali Kelihatan mulus Sekarang bisa kita buka Wow coklatnya lumer sekali Ini bener-bener empuk banget Teksturnya halus Kita cobain dulu Bismillah Hmm Rasanya bener-bener enak banget Manisnya pas Coklatnya lumer Kerasa banget Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya Sekarang kita akan lihat yang strawberry Dengan rasa strawberry dan selai strawberry ini pastinya enak banget Kita lihat bagian dalamnya Wow Wow Lembut sekali teman-teman Kita cobain Bismillah Hmm Rasanya enak banget Gak kalah rasanya dengan yang coklat tadi ya teman-teman Recommended untuk yang mau mencobanya di rumah Untuk ide jualan Harga modal dan harga jual Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Terima kasih